Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi, Microsoft Office, dan HPSS. Video ini merupakan video ketiga masih dalam rangkaian video skripsi ya. Desain explanatory dalam penelitian korelasi. Tapi yang simple correlation. Nah, di video ini kita akan melakukan uji normalitas data. Yang diuji adalah data residualnya ya. Bersama saya, saya Pulau Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan melakukan uji normalitas data dalam penelitian korelasi. Sebagai mana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, uji normalitas data itu berbeda. Jadi, kalau di penelitian eksperimen, yang diuji itu adalah variable dependennya. Yang diuji normalitas data itu. Kalau di uji t-test independen gitu ya, seperti eksperimen, yang t-test independen tapinya ya, itu yang diuji adalah variable dependennya. Kalau di pirate sample t-test, yang diuji normalitas itu adalah selisih antara post-test dan pre-test. Nah, dalam uji korelasi, yang diuji normalitas data itu adalah residualnya. Nah, kita langsung menuju ke file Excel-nya. Baik, ini file Excel-nya ya, masih dengan judul skripsi yang sama, yaitu hubungan motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi, korelasi design explanatory di SMPS. Nah, ini ada data tentang motivasi siswa, variable X, dan data tentang hasil belajar siswa, variable Y. Ini dari, dikumpulkan dari 20 siswa ya. Nah, kita kopikan data ini di SPSS ya. Kita buat dulu sekarang datanya, apa, variablenya di SPSS. Oke, kita menuju file SPSS. Nah, ini dia variablenya, variable view. Ini data editor ya, variable view. Kita buat dua variable, yaitu variable motivasi dan variable nilai. Oke, untuk labelnya ini ya, motivasi belajar siswa. Ini nilai UAS, PAI misalkan ya. Ini message-nya scare. Nah, kalau sudah seperti ini, data dikopikan ke data view, nanti akan seperti ini kalau sudah dikopikan. Nah, kalau data sudah seperti ini, baru kita bisa melakukan uji normalitas. Bagaimana caranya? Nah, sekarang lagi, untuk penelitian korelasi, terutama regresi linear, nanti ya, itu yang uji normalitas itu adalah residualnya. Nah, kita lakukan dengan cara menu analyze. Lalu kita regression, linear. Kita reset dulu. Nah, yang dependennya masukkan nilai UAS. Yang independennya, kita masukkan yang motivasi. Nah, seperti ini ya. Lalu di statistik, pastikan ini kita nggak perlu checklist ya, kosongkan saja. Lalu di plot juga nggak ada yang perlu dibahas. Nah, yang ini di option juga sama ya, biarkan apa adanya. Tile juga sama. Lalu di ball strap, ini juga tidak ada. Tapi di sini langsung, save. Nah, pastikan ini di residual. Nah, checklist unsandardized. Kalau itu, kalau sudah beres, oke. Nah, kalau sudah, kita klik ini. Nanti akan ada variable baru di sini. Itu ya, namanya res. Coba, oke. Oke, ini sudah, apa, save residual ini sudah di-save. Kita coba di data editor. Nah, ini kan ada res underscore 1. Nah, ini nilai residualnya. Nah, ini yang akan kita uji normalitasnya ya. Nanti kita pakai uji normalitasnya pakai Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita lakukan analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kita pilih satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Yang ini ya. Klik. Masukkan yang unstandardized residual di sini. Klik normalnya. Oke. Nah, ini interpretasinya. Anda perhatikan test distribution is normal. Normal. Kita lihat di nilai asinci to tile-nya, 132, dibandingkan dengan 0,05, ini lebih besar. Berarti distribusi data residual dari variable X dan Y itu normal. Sehingga, kalau normal, selanjutnya, untuk uji korelasinya, kita menggunakan produk. Oke. Bisa dipahami ya, untuk uji normalitas data dalam desain korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.